Baik kita ke informasi berikut ya, perbaikan Sodetan Sungai Ciliwung di kawasan Jati Negara. Jakarta Timur masih berlangsung, dampaknya Jalan Otis Tatiga untuk sementara waktu ditutup, pengguna jalan dibita untuk melalui jalur alternatif, akan tetapi penutupan jalan ini kurang tersosialisasikan sehingga sempat membuat bingung pengguna jalan. Pekerjaan perbaikan dan juga memperkuat terowongan pengendali banjir atau Sodetan Sungai Ciliwung ini masih terus dilakukan. Dan salah satu imbasnya, Jalan Otis Tatiga di kawasan Jati Negara, Jakarta Timur ini harus ditutup. Sementara waktu di mana jalan sepanjang kurang lebih 200 meter ini penutupannya sudah dilakukan sejak 3 Desember 2018 lalu, selama 2 bulan ke depan hingga 3 Februari 2019. Terlihat bahwa papan yang menandakan terkait dengan penutupan jalan ini sudah terpasang, ada juga penjagaan dan juga petugas yang sengaja disiagakan untuk mengatur lalu lintas di kawasan ini. Karena ini termasuk jalur alternatif yang cukup banyak dilalui oleh pengendara dan kondisinya memang cukup padat di pagi hari dan juga sore hari. Terkait hal tersebut, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur ini telah menerapkan 2 rekayasa lalu lintas yang berlaku selama pengerjaan atau pemperbaikan dari Sodetan Sungai Ciliwung ini, baik itu kendaraan dari arah DI Panjaitan menuju Jalan Otis Saraya ataupun sebaliknya. Jalan Otis Saraya ini menjadi salah satu jalur yang dilalui oleh proyek Sodetan Sungai Ciliwung. Kalau berjalan sedikit ke tengah ini akan terlihat ada lubang dengan lebar kurang lebih 12 x 8 meter dan kedalaman 15 meter. Dan inilah yang menjadi lokasi perbaikan dari Sodetan Sungai Ciliwung. Pengendaraan ini dihimbau untuk menghindari ruas Jalan Otis Saraya dan juga menyesuaikan dengan rute ataupun jalur alternatif yang berlaku selama pekerjaan ataupun perbaikan dari Sodetan Sungai Ciliwung. Dari Jakarta, Yosef Vida Damaris, Herutri Yuni Arto, AINIS mengaporkan.